Intro Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel, jumpa lagi bersama gue, FMOGAME Oke, so jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas skill karakter dari rooster dan support ya Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gue upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel FMOGAME ini Jadi buat kalian yang belum tau role raser atau support itu seperti apa Jadi role raser ini seperti orang yang ketika ada war ataupun pertempuran Biasanya role raser ini berada pada posisi paling depan atau yang paling ngeras lah Dia bakalan lebih kecondong apa namanya perang jarak deket lah Dan untuk role raser sendiri, ini biasanya dia lebih condong ke arah di belakang si raser untuk ngover si raser ini ketika dua jarak deket Ataupun dia lebih sering open fire dari jarak jauh ya Jadi disini gue bakalan nunjukin skillnya, disini per skill raser ada 4 dan skill support juga ada 4 Nah untuk skill raser ini biasanya lebih condong ke duel jarak deket sih, yang lebih enakin jarak deket Dan untuk skill support itu biasanya lebih condong ke skill jarak jauh lah Yang lebih nguntungin untuk duel jarak jauhnya sendiri Nah jadi disini gue bakalan ngebahas satu persatu skill yang dipakai untuk role support dan raser ya Oke yang pertama gue bakalan ngebahas skill karakter raser ya Nah untuk skill karakter raser ini gue kombinasiin antara kelincahan dan juga healing ya Disini gue ambil lincah-incah karena dia bakalan duel jarak deket sih Nah untuk yang pertama ada skill karakter dari DJ Alok ya Nah DJ Alok ini menurut gue adalah skill karakter yang multifungsi banget sih Bisa buat healing dan juga nambahin movement speed kita ketika kita berlari ya Nah DJ Alok ini menurut gue bisa ketika kita darah gue sekalat kayak gini Gue bisa larinya lebih cepat juga Nah gue bisa juga healing nambahin darah per sekon itu nambah 5 ya Nah kalau kalian levelnya udah emak Jadi dia tuh bakalan nambahin 5 HP per 1 sekon Dan itu bakalan berjalan selama 10 detik ya Jadi dia bakalan nambahin darah 10 Eh kok 10 50 HP dan dia itu bakalan larinya juga kenceng juga Jadi soalnya kalau kalian bakalan lincah dan bisa healing secara mendadak tanpa kita pencet madkit dulu Itu skillnya bakalan berfungsi banget sih Oke kita lanjut untuk skill karakter yang kedua yaitu ada Hayato Jadi skill karakter ini ketika kalian memakai roll raser bakalan sangat membantu sih Kenapa gue bilang membantu Jadi ketika darah kalian itu terkurangi 10% atau dibawah 180 Otomatis damage yang kalian berikan ketika musuh memakai face itu bakalan lebih sakit Daripada kita gak memakai skill Hayato ya Karena dia skillnya itu armor penetration Oke kita lanjut untuk skill karakter yang ketiga ya Jadi untuk skill karakter yang ketiga sendiri adalah Joseph sih menurut gue Jadi Joseph ini menurut gue lebih karena enak ke duel jarak deket sih Jadi skill Joseph ini ketika kalian itu terkena damage Otomatis kalian itu akan mendapatkan movement speed tambahan Atau kecepatan lari tambahan sebesar 15% ya Kalau levelnya level mark Jadi ketika kita terkena hit musuh dan darah kita berkurang Otomatis dia itu bakalan ngasih kita kayak kecepatan berlari lah Seperti kayak gini Nah disini kan gue terhit nih Otomatis efek ataupun skill ini bakalan aktif sih Jadi kalau kuning ini dia skillnya aktif ya Otomatis lari gue bakal lebih kenceng dan lebih kenceng lah reflect gue Jadi itu sih menurut gue Joseph ini menurut gue penting banget Wajib banget untuk skill rusher lah Jadi buat kalian yang masih gak pake ya pake lah Oke kita lanjut untuk yang ketiga yaitu ada keempat yaitu ada Kelly atau Caroline Jadi kalian bisa pilih salah satu dari skill ini sih Jadi untuk skill karakter Kelly ini kita bisa mendapat kecepatan berlari lah Jadi kalau level marknya itu nambah 6% Terus kalau Caroline ini ketika kan rata-rata si rusher ini kan senjatanya shotgun kan Jadi ketika dia memegang shotgun otomatis larinya itu bakalan kenceng juy Jadi gak bakalan lambat-lambat dikit lah Jadi kalau level marknya itu ketika kita memakai Caroline dia bakalan nambah 8% kecepatan berlari ketika memegang shotgun lah Jadi lebih enak sih Oke mungkin itu tadi untuk skill karakter rusher Kita lanjut untuk skill karakter support ya Jadi untuk skill karakter support ini lebih ke arah skill yang jarak jauh ya Untuk support Karena kita tau sendiri untuk support ini berada pada posisi di belakang rusher ya Jadi untuk skill karakter support yang pertama yaitu ada Paloma Jadi skill karakter Paloma ini menurut gue penting banget sih Jadi kenapa gue bilang penting Jadi skill karakter Paloma ini kan biasanya kan kita support berada pada posisi belakang sih Karena kalau kita berada posisi belakang otomatis kita bakalan lebih sering open fire di kejauhan Jadi ketika kita membawa senjata air dan kita butuh peluru banyak untuk open fire yang posisinya jauh Otomatis kita bakalan kalau gak pake Paloma ini bakalan berat sih Jadi skill Paloma sendiri ini ketika kita menggunakan senjata air dan pelurunya itu banyak Dia itu gak bakalan ke detect di tas kita atau free lah Intinya itu kapasitas apa namanya ketika kita menggunakan peluru air gak bakalan ke detect di tas itu sendiri Oke kita lanjut untuk skill karakter support yang kedua yaitu ada Laura ya Jadi skill karakter Laura ini sampai sekarang masih menjadi skill karakter favorit gue sih Kenapa gue suka pake skill karakter dari si Laura ini Jadi skill karakternya itu sangat membantu gue ketika menembak dari jarak jauh ya Jadi agak mudah-mudah headshot gitu loh tau gak sih Jadi skill karakter Laura ini ketika kita menggunakan scoop Jadi dia itu bakalan ngasih akurasi meningkat lah Jadi ketika kita menggunakan scoop itu bakalan lebih kayak airnya itu bakalan lebih gak mencar gitu loh Jadi biasanya kalau kita nembakkan 30-40 airnya udah berantakan Kalau pakai Laura ini mungkin sampai 8-10 peluru sih masih oke-oke aja sih Oke kita lanjut untuk skill karakter yang ketiga ya Jadi untuk skill karakter support yang ketiga yaitu ada Moko Jadi Moko ini ya biasanya bisa dipakai bisa gak sih Cuma kalau biasanya pakai support yang ngetim biasanya itu sangat dibutuhkan ya Jadi ketika ada temen kalian yang masih bingung nyari musuh Dan kalian sebagai support udah tau posisi musuh Dan kalian nembak itu bakalan ngasih kayak segitiga diatasnya lah Jadi teman setim kalian bakalan tau posisi musuh yang kalian tembak Jadi bakalan lebih enak sih Tapi skill karakter ini terkadang juga gak terlalu dibutuhin sih Ketika kalian bisa saling komunikasi dengan teman kalian Misalnya ngasih posisi keberadaan musuh Jadi menurut gue ya penting-penting gak sih skill karakter ini Tapi ya kalau bisa dibilang pure support ya gak butuh sih Tapi kalau support lebih ke arah support butuh sih Lebih enak sih kalau kalian pakai support pakai ini Jadi ketika kalian nembak Ataupun ketika kalian menggunakan senjata tembus global kayak gini nih Jadi ketika kalian double AWM Ketika kalian baru tembak sekali Dia kan biasanya pakai es kepal tuh Jadi ketika ada tanda segitiga kalian tinggal lurusin aja Dia bakalan kena sendiri sih Enak sih pakai ini senjata apa nih Tembus global kalau pakai skill dari karakter Moku Oke kita lanjut untuk skill karakter support yang terakhir yaitu ada Kelly sih Jadi skill karakter Kelly ini menurut gue juga penting sih Jadi skill karakter Kelly ini juga multifungsi sih menurut gue Bisa buat ngeplank bisa buat kabur kan kalau kita support Dan ketika kita open 2 dan ternyata kalah Jadi kita bisa gunain skill karakter Kelly ini untuk kabur juga sih Jadi lebih-lebih ke arah multifungsi juga sih Ketika open 2 juga larinya kenceng dan ketika ngeplank larinya juga cepat Dan ketika support ketika temen kita yang kenok kita larinya juga bahkan lebih kenceng Jadi multifungsi sih lebih enak pakai Kelly sih Jadi ketika kalian seperti kayak karakter Karolin Apa namanya Karolin Dia kan ngasih syarat untuk bisa aktif skillnya Misalnya mencet apa namanya Megang senjata shotgun Dan ketika Joseph itu terkena hit baru larinya baru aktif Tapi kalau kita pakai Kelly ini gak ada syarat sih Dia bahkan aktif selamanya sih ketika kita berlari Oke so jadi di video kali ini mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Emo Game ini Oke see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax